Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di video tentang Smart PLS Teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengujian yang lebih advance lagi Mungkin ketika kalian skripsi, ketika kalian mengerjakan penelitian Ada loh penelitian-penelitian yang menyebutkan namanya variable moderasi Nah pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan bagaimana praktik menggunakan Smart PLS Dengan ketentuannya adalah melakukan uji moderasi Nah lalu apa sebenarnya variable moderasi dan bagaimana kalau diaplikasikan dalam model penelitian maupun kerangka berpikir Kita akan melihat, nah modelnya adalah seperti ini Biasanya kita mengenal hanya variable independent dan variable dependent Kemudian pada bahasan kita kali ini kita akan mengenal namanya moderating variable Moderating variable itu berada, panahnya berada pada hubungan antara X1 dan Y atau independent dengan dependent Kalau kita lihat di atas ya, moderating itu menembak di garisnya ya Bukan di Y nya, tapi di garisnya Karena memang moderating ini menjadi pemicu apakah nanti hubungan antara X1 dan Y itu semakin kuat atau semakin lemah Ya seperti itu Pada beberapa kasus kita akan melihat misal kalau ada variable moderasi itu seperti misal kepuasan konsumen sebagai variable independent Kemudian Y nya adalah loyalitas Kemudian kita punya namanya variable moderating yaitu pendapatan Jadi semakin tinggi pendapatan itu kira-kira akan memengaruhi enggak hubungan antara kepuasan konsumen dengan loyalitas konsumen Nah ini akan menjadi kita akan teliti nanti, kemudian akan kita praktekan Nah ini sekilas tentang bagaimana variable moderating itu bekerja dalam memengaruhi hubungan antara X1 dan Y Ataupun juga dengan variable independent dan dependent seperti itu Nah lanjut kita ke model penelitian yang kira-kira akan kita kerjakan Kita lihat seperti ini Nah ini adalah gambaran tentang partialis square yang menggunakan smart PLS ya Gambarnya sudah biru-biru dan kuning-kuning Jadi kalau teman-teman ingat smart PLS itu pasti selalu ingat dengan warna kuning dan warna biru ya Nah kita lihat disini nanti ini penelitian yang akan kita coba nanti kerjakan ya teman-teman sekalian Jadi yang pertama kita punya information quality, kemudian kita punya system quality dan kita punya service quality Dan kemudian kita juga punya namanya user satisfaction dan kita punya trust Nah ini trust ini yang akan kita gunakan sebagai variable moderatingnya kayak gitu Jadi mempengaruhi hubungan antara user satisfaction dan behavioral intention Apakah kemudian user satisfaction ini ketika dalam kondisi trust yang tinggi itu akan mempengaruhi hubungannya dengan behavioral intention atau tidak Baiklah kita akan mencoba praktek menggunakan smart PLS uji moderasi Baik anak-anak, jadi model ini ya yang nanti akan kita buat dimana ada information quality, ada system quality, ada service quality, ada user satisfaction, kemudian ada trust sebagai variable moderasi dan kemudian dihubungkan dengan behavioral intention gitu Jadi sebelum saya lanjut anak-anak perlu diketahui ya Jadi moderasi itu menggambarkan sebuah situasi dimana hubungan antara dua variable Nah dalam penelitian ini, dalam model penelitian ini ya Itu menghubungkan antara user satisfaction dengan behavioral intention gitu Menghubungkan dua variable, jadi user satisfaction sebagai independennya dan behavioral intentionnya sebagai dependennya Nah disini kita punya trust sebagai variable moderasi ya Trust ini akan mempengaruhi hubungan apakah dia akan memperkuat hubungan user satisfaction kepada behavioral intention Atau justru memperlemah hubungan keduanya Nah langsung saja kita praktekkan bersama ya Kita buat new project ya, file Kemudian create new project, kita buat praktikum moderasi 1 Ya kita oke Kemudian langsung kita double click to import data ya Kita double click Kemudian data relevan yang sudah saya siapkan Ingat filenya harus CSV Kemudian kita oke Setelah itu kita langsung klik praktikum moderasinya Kemudian kita buat gambarnya ya Kita buat latent variable nya 1 Karena memang kalau menggunakan SAM Kita akan mengenalnya menggunakan variable latent ya Bukan variable independen-dependen lagi Tapi sudah menggunakan variable latent Karena memang variable latent adalah variable yang tidak bisa diobservasi secara langsung Seperti itu Nah kita menggunakan variable latent Kita ganti dengan information quality Oke Kita lanjutkan kemudian di construct atau variable kedua Kita punya system quality Oke Kemudian pada construct ketiga atau variable ketiga Kita punya service quality Kalau teman-teman tahu Sebenarnya ketiga variable ini merupakan variabelnya Dillon & McLean ya Model penelitian di tahun 2003 Model yang sangat terkenal sekali Yang menggunakan tiga unsur ini Information quality System quality And service quality Kemudian kita Masukkan lagi Variable latentnya Yaitu user satisfaction ya Jadi kalau teman-teman lihat Di model ini itu seperti Ada mediasinya Ada moderasinya Memang seperti itu Tapi pada praktikum kali ini Pada sesi kali ini Kita akan berfokus pada Moderasinya Bukan mediasinya Ya Bukan mediasinya ya Jadi kita berfokusnya pada moderasinya Kemudian kita buatkan Behavioral Intention Dan jangan lupa Ini kita buat variable Sebelum dihubungkan ke semuanya Kita buat Satu variable moderasinya Kita taruh di bawah saja Biar lebih mudah untuk Menjelaskannya Yaitu trust Trust ini merupakan Apa namanya Variable moderasi Yang nanti akan Mempengaruhi hubungan Antara User satisfaction Dengan behavioral intention Oke Semua sudah kita Buat Panahnya kita Bisa masukkan dulu Sebelum nanti kita Masukkan import datanya Oke Yang moderasi Saya gunakan nanti di akhir ya Untuk lebih bisa memudahkan penjelasan Kita masukkan ya Indikatornya satu-satu Jadi kalau Anak-anak tadi sudah Atau teman-teman sekalian Sudah Mengupload data Dari CSV Nanti kemudian akan langsung Muncul di indikator Seperti ini Jadi datanya sudah Terupload dengan baik Kemudian akan langsung Masuk ke bagian Indikator sini Ini ya Kita masukkan satu-satu Kita drag saja Kemudian kita Masukkan pada Sesuai dengan Variable-nya Kayak gitu Jadi Indikator-indikator ini Adalah item pertanyaan Yang digunakan dalam Setiap Variable Yang menjadi Representasi Representasi Tentang sebuah Variable Misalnya Information quality Dibuat menggunakan Ink 1, 2, 3, dan 4 Kemudian kalau Sistem quality ada SYQ Sampai 5 Kita rapikan Anak-anak sekalian Supaya lebih Memudahkan Kita tarik ke sini dulu Biar lebih rapi Dan lebih mudah Jangan sampai Tumpang tindih Dengan Variable di atasnya Memang akan menjadi rumit Kalau modelnya banyak Ini pinter-pinternya Kita mengatur Supaya tampilannya Bisa lebih Baik Kita masukkan juga Service quality Variable yang sangat Masyur ya Service quality Terutama di penelitian Anak-anak manajemen Manajemen pemasaran Kemudian ada Satisfaction Kita masukkan Satu persatu Dan yang berikutnya Kita punya Trust Behavioral intention dulu Satu Dua Tiga Berarti kan Anak-anak Kalau Masih merah Seperti ini Berarti masih ada Beberapa yang Belum Bisa match Dalam PLS ini Jadi Kita lihat Kita masih belum Memasukkan Trust Dan Trust Dan Trust ini Belum ada hubungannya Jadi masih merah Jadi kalau Belum dihubungkan Masih ada Merah-merah seperti ini Nanti kalau sudah Berhasil Dia akan pindah Sendiri menjadi Biru Berarti Tandanya sudah Siap di running Datanya Nah Anak-anak sekalian Kalau kita lihat Kalau kita Menghubungkan Variable moderasi Ini Kalau dalam Hubungannya Menggunakan Gambar Mungkin kita Akan langsung Panahnya ini Kita Tarik disini Di hubungan Antara User Certification Dan Behavior Intention Tetapi memang Aplikasi ini Tidak bisa langsung Demikian Jadi pertama kali Untuk melakukan Moderasi adalah Dia harus dilakukan Klik dulu Terhadap Behavior Intention Kemudian Kita klik Bagian sini Nah Pasti akan keluar biru Cuman Kalau seperti ini Trust ini Bukan sebagai Variable moderasi Karena dia akan Menjadi variable Yang biasa saja Yang menghubungkan Dengan Behavior Intention Sama dengan User Satisfaction Padahal disini Kita mau melihat Tentang pengaruh Moderasinya Lalu bagaimana Caranya Kemudian kita Klik kanan dulu Maaf Kita Kita mau Buat Moderating Effect dulu Kita sudah Keluar Dependentnya Adalah Behavior Intention Kemudian Moderatornya Siapa Moderatornya Adalah Trust Variable Moderasinya Independentnya Siapa Adalah User Satisfaction Kemudian Kita langsung Oke saja Nah Pasti Kemudian Akan keluar Moderating Effect Seperti ini Jadi Seperti itu Cara Membuatnya Saya ulang Misalnya Saya delete Dulu Saya coba Delete Pada posisi Behavior Intention Kita klik Kanan Saja Kemudian Add Moderating Effect Moderator Variable Kemudian Ada Trust Moderatornya Kemudian Independennya Adalah User Satisfaction Kemudian Kita Oke Seperti itu Nah Kemudian Kita akan Melakukan Uji Validitas Dan Reliabilitas Dulu Uji Validitas Dan Reliabilitas Kita pertama Lakukan adalah Calculate Kemudian PLS Algoritm Ini untuk Menguji Validitas Dan Reliabilitas Validitas Ada dua Validitas Convergent Dan Validitas Diskriminan Dan kemudian Menguji Reliabilitas Menggunakan ini Kita klik Kemudian Ster Calculation Ya Di mana Kemudian Kita bisa Melihat Yang pertama Harus kita Lihat adalah Construct Reliabilitas Dan Validitas Kita Lihat Dulu Ya Kalau Tandanya Hijau Semua Ini Berarti Semuanya Sudah Beres Ya Kron Baal Itu Untuk Menerangkan Reliabilitas Ya Nah Kalau Di Smart PLS Atau Di SEM Itu Ada Dua Yang Kunci Yaitu Pertama Kron Baal Apa Dan Yang Kedua Adalah Composite Reliability Rata-rata Biasanya Mereka Akan Terdukung Jika Di Atas 0,7 0,7 Antara Kron Baal Apa Dan Composite Reliability Tapi Ada Sebagian Pendapat Yang Mengatakan 0,6 Tapi Akan Lebih Baik Jika Kita Menggunakan Indikator 0,7 Saja Karena Hasilnya Akan Lebih Baik Seperti Atau Sebagian Ada Mengatakan Di Atas 0,6 Seperti Itu Untuk Reliabilitas Kemudian Kita Akan Melihat Outer Loading Dulu Kedua Outer Loading Pastikan Bahwa Semuanya Tidak Ada Yang Merah Di Sini Semuanya Hijau Semuanya Hijau Berarti Semuanya Beres Karena Semuanya Di Atas 0,7 Behavior Intention Information Quality Service Quality System Quality Trust User Satisfaction Beres Seperti Itu Kemudian Kita Akan Lihat Discriminan Validity Discriminan Validity Pastikan Bahwa Nilai Yang Di Paling Atas Misal Ini 0,882 Ini 0,971 0,884 Dan Sebagainya Harus Di Atas Nilai Di Bawah Ya Jadi Harus Nilai Ini Harus Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Angka Di Bawah Nah Kita Lihat Angkanya Lebih Tinggi Kemudian Ini Juga Lebih Tinggi Dibandingkan Angka Yang Lain Satu Juga Lebih Tinggi Kemudian 0,884 Juga Lebih Tinggi Dibanding Dengan Nilai Di Bawahnya Ini Juga Sama Berarti Semuanya Sudah Valid Secara Hitungan Validitas Discriminan Berarti Untuk Pls Pls Algorithm Baik Itu Discriminan Validity Kemudian Construct Relibility And Validity Maupun Outer Loading Semuanya Beres Tidak Ada Masalah Kalau Ada Merah Merah Bisa Nanti Teman Teman Langsung Di Drop Saja Misal B13 Merah Kemudian Kita Delete Saja Seperti Itu Baik Kemudian Bagaimana Ketika Sudah Selesai Maka Kita Tidak Perlu Capek Untuk Melakukan Print Screen Langsung Saja Export To Excel Kita Klik Langsung Start Export Kita Pakai Nama File Validitas Dan Reliabilitas Moderasi 1 Save Dia akan Langsung Export Sendiri Jadi Kita Tidak Capek Capek Ya Harus Apa Namanya Mencari Atau Apa Karena Di Excel Semuanya Sudah Siap Seperti Itu Kita Lihat Memang Cukup Berat Kalau Kita Menggunakan Data Yang Banyak Jadi Kalau Sudah Biasanya Akan Langsung Muncul Di Excel Bun Tidak Anda Akan Langsung Bisa Melihat Sepertinya Di Outloading Kita Klik Sudah siap, datanya sudah selesai, tinggal kita copy paste di word untuk kemudian kita bisa lakukan pembahasan terhadap hasil uji validitas ini kemudian kita balik navigation kita bisa nyari construct reliability, kita show, sudah ada kemudian kita balik lagi, dan yang terakhir adalah discriminant validity begitu untuk pengujian validitas dan reliability, kemudian kita kembali ke gambar, kita masuk ke gambar lagi, tes berikutnya adalah kita melakukan bootstrapping kita lakukan bootstrapping bootstrapping ini berfungsi untuk melakukan pengujian hipotesis, atau kalau kita sering mengenalnya dengan uji T kemudian langsung saja kita start calculation oke, dan kemudian kita menemukan bahwa ada dua hasil yang merah ya, berarti yang pertama adalah information quality tidak berpengaruh terhadap user satisfaction karena nilai T statisnya adalah kurang dari 1,96 ya, jadi kalau nilainya di bawah 1,96 itu berarti nilainya tidak signifikan ya, tidak terdukung karena di bawah dari nilai T tabel yang disediakan, artinya T hitungnya lebih sedikit dibandingkan dengan T tabel ya, maka oleh karena itu kita lihat semuanya yang hijau terdukung karena semuanya di atas 1,96 dan disini kurang dari 0,05 p-value-nya kurang dari 0,05 semuanya nah, setelah ini selesai, kemudian kita langsung sama dengan yang tadi ya kemudian kita langsung export to excel berarti ini variable moderasinya ini tidak terdukung ya variable moderasinya tidak terdukung kemudian file-nya bisa kita langsung export kemudian start export seperti itu uji hipotesis ya, kemudian moderasi 1 oke memang prosesnya sedikit lama jadi persiapkan dengan baik laptopnya supaya lebih compatible ya seperti itu oke, sudah selesai jadi langsung kita lihat di bagian path coefficient nah, ini hasilnya ada dua cara yaitu melihat T statistic dan p-value p-value kurang dari 0,05 jadi kalau p-value-nya kurang dari 0,05 maka dia terdukung kalau T statistic-nya di atas 1,96 maka dia juga terdukung jadi ini variable moderasinya tidak terdukung ya jadi variable moderasinya jadi trust tidak bisa memoderasi hubungan antara pengaruh pengaruh antara kepuasan pelanggan atau user satisfaction dengan behavioral intention seperti itu baik, terima kasih teman-teman sekalian ini berikutnya adalah kita sudah menyelesaikan praktikum moderasi ya dimana trust ternyata tidak mampu menjadi variable moderasi pengaruh hubungan antara user satisfaction dengan behavioral intention seperti itu terima kasih kita ketemu lagi di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.